selamat menikmati sekarang aku sekali pengajak belajar teman-teman, kira-kira belajar apa ya nanti ya, kita akan belajar menulis dan mewarnai tapi sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya coba tangannya diangkat semuanya kita tengah-tengah tangan, tangan kita kepada Allah, kita berdoa dulu supaya nanti belajar kita tambah baca, dan dirita oleh Allah, doa sebelum belajar raditu billahi selamat menikmati selamat menikmati ya Rabb, limpahilah aku ilmu ikrar syahadatan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar rasulullah artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah amin teman-teman kira-kira siapa yang mau nabung pahala kalau kita menabung pahala sedikit demi sedikit nanti lama-lama jadi bukit lah teman-teman Allah mencatatnya tapi sebelum kita menabung pahala kita menghafal surah dulu ya teman-teman ya kira-kira surah apa ya surahnya surah baru loh surahnya surah al-qadr oke teman-teman hari ini kita menghafal surah al-qadr ya tapi hari ini kita menghafal satu ayat dulu besok dilanjutkan satu ayat lagi sama usia yang lain asas aja ya teman-teman ya surah al-qadr kemuliaan bismillahirrahmanirrahim inna anzal nahu fi laylatil qadr kita ulangi lagi kita ulangi dua kali ya teman-teman ya supaya ngerti biar hafal teman-teman inna anzal nahu fi laylatil qadr masih berapa teman-teman? masih dua yuk kita lanjut lagi inna anzal nahu fi laylatil qadr tinggal berapa teman-teman? tinggal saku aja inna anzal nahu fi laylatil qadr sudah kan teman-teman? oke kalau kita hafalkan lagi ya teman-teman ya satu kali lagi habis itu terus kita belajar surah al-qadr kemuliaan bismillahirrahmanirrahim inna anzal nahu fi laylatil qadr oke teman-teman jawablah di rumah ya besok kita bahas satu ayat lagi sama usia yang lain sekarang saatnya kita belajar sekarang kita buka lembar kekiatan kita kita buka dulu yang ada gambarnya apa teman-teman? ada gambar kuku ada pensil ada penghapos ada lautan ada penggares ada kuku ada pas kita buka di yang ada gambar balangnya teman-teman sudah ketemu sudah ketemu semuanya disini ada gambar balang balangnya ada berapa ya teman-teman ya satu dua tiga empat lima ada lima balang tugasnya apa ya usia disini tugasnya adalah teman-teman menulis menulis kata balang menulis apa us? menulis kata balang disini nomor satu sudah ditulis sekarang teman-teman menulis yang nomor kedua ketiga dan keempat kita menulis dua tiga empat menulis kata balang kita tulis bersama-sama ya teman-teman teman-teman saatnya kita menulis disini ada gambar apa ya teman-teman ada gambar balang jadi kita menulis kata balang kita menulis seperti contoh atasnya ya teman-teman ya langsung saja kita menulis balang balang sekarang bawahnya juga kita tulis kata balang lanjut ya teman-teman yang nomor berikutnya balang sekarang yang nomor lima dan nomor enam kita penjumlahan sekarang kita jumlah sama-sama ya teman-teman ada balang lima ditambah balang satu jadi berapa ya balangnya ya balang lima ditambah balang satu kita hitung satu dua tiga empat lima enam jadi ada berapa balang ada enam balang kita tulis sini angka enam terus yang berikutnya ada balang balang enam ditambah balang satu balang enam ditambah balang satu jadi berapa ya teman-teman kita hitung yuk satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh balang disini teman-teman kita tulis angka tujuh sekarang menulisnya sudah selesai kita ganti lembar kegiatan yang satunya ya teman-teman oke sekarang kita ambil lembar kegiatan yang satunya kita ambil yang ada gambar pantainya kita buka ya yang ada gambar apa teman-teman disini ada gambar yang kita bawa saat ber bepergian berekreasi teman-teman beribur kita beribur ke pantai kita membawa apa saja ya kita bawa payung bawa tas bawa bola kacamata topi dan kamenat tapi sebelum kita menebatkan ini kita baca dulu ya teman-teman tugasnya sebutkan nama benda-benda yang di bawah ini jika akan pergi rekreasi insyaallah anak-anak dapat menebarkan tulisan titik-titik di bawah ini agar dapat dibaca kita sebutkan dulu ya teman-teman ada payung ada tas ada bola ada kacamata ada kamera dan ada topi tapi sebelum kita menebarkan titik-titiknya kita tulis judul nama kita teman-teman disini di kotak-kotak paling atas kita tulis nama kita ya teman-teman ada namanya mas ada namanya menebarkan kita tulis disini teman-teman terus kita tebalkan sama-sama titik-titik juga bawah gambar ini teman-teman ya kita tebalkan bersama-sama nah sekarang kita tebalkan bersama-sama ya teman-teman disini ada tulisan payung kita tebalkan terus ada tulisan tas terus bu la disini kaca mata terus k me ra disini to pi sudah selesai lho menebarkannya tapi biar gambarnya lebih cantik sekarang diwarnai ya teman-teman oke teman-teman sudah selesai menulisnya ya dan sudah selesai mengwarnainya jadi gambarnya lebih cantik dan tulisannya bisa dibaca sampai disini dulu ya teman-teman belajar kita besok lanjut lagi belajarnya sama usia yang lain assalamualaikum teman-teman tetap semua belajar di rumah jaga kesehatan dadah jahe aduh 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 Terima kasih.